Youtuber-youtuber yang ada sekarang, terutama Youtuber Madurai itu harus seperti apa sih? Kalau menurutku kembali seperti yang tadi, jangan asal upload kalau nggak ada pesan moral di dalamnya, karena kita nggak tahu kita ditonton oleh siapa aja. Selamat datang kembali di Madurai Yot. Pada kesempatan kali ini saya ketemu artis di Pamekasan. Youtuber-youtuber asli Pamekasan yang sudah tidak asing lagi di mata teman-teman, yaitu Mak Papai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak, ini siapa ini, Mak? Ini Hatun, Ponaan. Oh, Hatun, Ponaan. Ponaan asli apa? Ponaan jadian-jadian. Ponaan deminde. Deminde, teman-teman. Eneng konten kita ini namanya Hatun. Hanya di kontennya, Mak. Boleh, Mak? Mak, boleh. Nama aslinya siapa, Tun? Rahmawati. Oh, Rahmawati. Kalau Mak Tapai sendiri nama aslinya siapa? Ho Maidah. Ho Maidah. Bukan Ho Mairoh. Bukan. Oh, bukan. Oh, bukan Aisyah juga. Mak, kenapa kok namanya Mak Tapai? Nah, itu dia yang perlu orang-orang tahu. Padahal di dalam tidak ada yang namanya Mak Tapai ya. Kenapa? Di dalam tidak ada kan peran Mak Tapai. Tidak ada yang namanya Mak Tapai. Mak Tapai. Padahal di dalam itu tidak ada yang berperan sebagai sosok Mak Tapai. Tidak ada yang namanya. Kenapa Mak Tapai emak itu menggambarkan maliah, sedangkan Tapai itu ada filosofinya. Kenapa Tapai? Mak Tapai emaknya itu? Daerah mana saya tadi ada Tapai? Aku mencoyok, 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 mencoyok. Jadi pengennya itu, kenapa dikasih nama Mak Tapai biar memasyarakat. Memasyarakat. Seperti itu. Nanti di belakang studio ya, administrasi. Emang sudah ada rencana mau ke New York? Kenuyok, ke New York? Kenuyok, Paris gitu. Mimpi-mimpi sih enggak cuma New York? Capa tahu bisa ada Papai emak? Mimpi-mimpi itu enggak cuma ke New York? Mimpi-mimpi ke Korea, ke Amerika, ke Australia, pengennya keliling dunia. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti nyampe keliling dunia, meskipun belum keliling Indonesia. Keliling-keliling dunia kan bisa, tinggal beli globe, diputer-puter kan bisa. Iya, muter-muter. Nggak anak globe. Terus, Mak Tapai, ini Mak sebagai Mak Malia. Iya, Mak Malia. Itu konten-konten yang diangkat itu mungkin ada filosofinya juga, Mak. Kenapa harus konten seperti itu? Aku rasa sebelum adanya Mak Tapai, aku pikir orang-orang di Indonesia butuh hiburan. Iya, siapa yang enggak butuh hiburan? Dan waktu itu memang orang-orang lagi demen banget genre komedi. Sampai saat ini kan genre komedi sangat diminati. Enggak kayak dulu, kalau dulu mungkin senang nyawarko, segala macam. Sekarang semua orang bisa ngelawak gitu. Jadi aku pikir kenapa enggak kita buat wadah. Buat wadah, dan wadah ini kita kasih nama Mak Tapai dengan genre dakwah komedi. Mengangkat keharifan lokal juga, Mak. Mungkin ada inspirasi dari Bocah Ngapak itu, Mak. Bukan. Tahu Bocah Ngapak? Iya, tahu. Ada inspirasi mungkin enggak ada di situ? Kalau inspirasi ke situ enggak sih malah adanya Bocah Ngapak, Mak Tapai. Saya sudah ada di dunia komedi. Oke, oke. Dan memang kenapa saya harus punya wadah yang dikasih nama Mak Tapai ini? Karena saya melihat banyak konten-konten YouTube di Madura itu mungkin hanya sekedar melucu. Enggak ada pesan moral gitu. Jadi aku pikir kita perlu menjadi contoh untuk YouTuber-YouTuber yang mungkin yang sudah jadi YouTuber, sekaligus yang mau jadi YouTuber gitu. Jadi Pak, paling enggak kita sama-sama ini lah, sama-sama saling support. Iya, saling support terus sama-sama ini, sama-sama meminimalisir sesuatu yang akhirnya orang-orang itu lebih ke sensasi daripada prestasi. Kadang kan orang yang penting sensasi naik segala macam, tapi kan kalau seseorang besar dari sensasi pasti tenggelamnya. Oh ya, oh di situ ya, pasti tenggelamnya itu ini ya Pak, cepat. Kalau-kalau hanya sensasi, Mak. Iya, kalau-kalau besarnya dari sensasi. Dari tadi, Mak Malih aja yang ngomong nih. Saya pengen ngomong juga nih, Mak sama pengonaannya. Tapi enggak usah kedip-kedip begitu juga kali. Cuma kedip-kedip, Mak. Kalau enggak kedip-kedip, Mak. Mungkin perannya sosok-sosoknya Hatun di situ lebih ke... Kalau yang pemeran utamanya kan Mak Tapai, Mak Malia. Jadi lebih memonopoli lah intinya. Tiap-tiap scene dan segala macamnya. Nah, Hatun ini gimana gitu loh. Sosok kamu itu seperti apa? Sosok Hatun itu seperti apa? Hatun itu tuh apa? Tidak tahu. Agak-agak deket dong, agak-agak deket dong. Mungkin ininya aja ditarik lah. Sosok. Kalau Hatun itu tuh di Mak Tapai hanya apa? Sebagai ponakannya, Mak Malia. Iya. Dan dia itu masih single. Kan boleh, Mak. Single, Mak. Eh, Eva terang, Mak. Single. Dan orang... Eh, apa ya? Orangnya itu... Ceremi. Ceremi. Anu. Cerewet. 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 Ceremi itu bahasa Jepang, Mak. Oh ya? Iya. Jepang, Mak. Jepang apa Hongkong, Mak? Kok bisa? Kok bisa bilang cerewet? Lanjut, Ceremi. Enggak aku orangnya suka ngurus soalnya. Ya, terus. Dan apa ya, Mak? Eh, orang kaya dan sombong. Iya. Cuman, cuman lebih, lebih, lebih apa ya? Lebih kalem ini daripada Miss Nati gitu. Oke, oke. Cuman bedanya ini dengan Miss Nati. Dia, dia suka, suka kepo. Miss Nati ini ponaannya Mak juga? Bukan? Enggak, Miss Nati itu temennya Malia. Buat yang tidak tahu temennya Malia. Kenapa saya tanya? Mungkin ada temen-temen yang enggak tahu nih, Mak. Ya, kalau temen-temen yang sudah subscribe Mak Tapai pasti sudah tahu Miss Nati, Miss Nati. Di situ sebagai temannya Malia. Yang dia itu seorang perempuan sukses. Dan dia sangat, sangat, apa ya? Realistis seorangnya dan realistisnya termasuk yang over gitu. Materi itu. Materi aja dia sampai enggak kepikiran kalau dia harus berkeluarga. Kalau dia harus ada, ada lelaki yang mendampingi dia. Iya. Bukan usah daftar dulu. Enggak. Enggak saya. Jadi dia kaya raya gitu. Oke. Dia cuma fokusnya itu gimana caranya agar kekayaanku itu enggak habis-habis tujuh turunan. Iya. Yang ke-8 itu baru tanjakan. Oh, tanjakan. Ya, sama seperti saya. Yang ke-8 ini turun terus. Yang ke-8 manjat. Gantengnya sudah turunan. Kalau manjat udah aja. Enggak berani gitu. Oke. Lanjut. Lanjut nih. Yang hatun. Kalau hatun itu tuh. Apa karakternya orangnya suka ngurusin orang. Suka ngurusin orang. Katanya cerewet. Tapi dari tadi yang cerewet malah mali. Bukan hatunnya. Karena beda ya. Beda di video sama. Berarti kelihatannya di sini nih ya. Di dunia nyata itu berbeda. Aslinya yang kelihatannya di sini. Aslinya begini hatun. Pendiam ya. Makanya jangan selalu perkenalan dengan hatun di dunia gaib. Di dunia nyata juga harus. Bukan dunia maya berarti ya. Dunia gaib. Ya dunia gaib. Memang pendiam. Memang pendiam. Memang. Cocok banget ya kayak kamu ya. Mak kita ga janjian ya. Kita ga janjian. Kita minta kesini. Kita minta kesini. Kita ga janjian. Tolong jangan. Cik cik kala ati. Cik kala ati. Jok. Sama-sama hitam mah. Gitu mah. Itu udah. Udah. Garis-garis alam. Baru ketemu aja udah. Udah ke istrinya udah dapetnya. Iya dapet mah. Kenapa kamu ga kurang-kurang ngomong gini. Gimana mak. Kalau saya jadi bangkauzian gitu. Jangan buka kartu. Mis-mis-mis-nati. Gitu. Ya mak. Gimana mak. Mungkin. Ya siapa tau bisa nih. Saya nih masuk di frame-nya Mak Tapai. Oh casting dulu. Oh harus casting. Gak boleh langsung masuk begitu. Oh iya. Seluruh personil atau seluruh pemain yang ada di Mak Tapai harus casting dulu. Gak semuanya sih. Gitu. Cuman. Kita. Tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan kita dadakan ya. Oke. Paling kita briefing aja sebelum. Sebelum. Take gambar. Tapi ngambil. Ngambil. Apa. Talentnya itu. Dari. Pamengkasan. Orang-orang. Pamengkasan. Orang-orang. Pamengkasan semua. Gak masuk ya. Kalau kamu memang mau. Apamu. Pindah ke Pamengkasan. Gak apa-apa. Aku pertimbangin. Asal. Nanti castingnya kamu bagus. Kalau gajinya 10 juta. Kalau cuma ke Mak Tapai pengen deketin Hatun sih. Itu nanti beda lagi. Serius cantik. Oke siap. Gak ada air. Gak ada air ya. Ya ampun. Mas tolong. Asisten gue yang mana ya. Enggak. Bukan masalah itunya. Bukan haus. Iya. Iya. Paham sih. Ya paham. Itu. Mohon roha. Saya seret. Saya seret. Yuk lanjut. Apalagi. Apalagi ya. Mungkin. Itu sekali. Sekali ngambil video. Dalam. Dalam. Satu hari. Berapa kali. Produksi. Produksi videonya. Itu. Dalam. Satu hari. Dalam. Satu hari. Apa ngambil. Untuk stok. Gitu. Atau. Satu hari. Cukup satu kali. Gitu. Kalau setiap. Setiap hari sih. Enggak gitu. Itu. Cuman. Kadang. Kalau kita. Butuh. Butuh. Yang. Yang. Memang. Bener-bener. Kapuru. Haro. Jadi. Kapuru. Buru. Kan. Enggak. Oh iya. Lanjut. Lanjut. Saya menerjemahkan. Ya. Itu bisa. Satu hari. Itu bisa. Dua naskah. Sekaligus. Bikin video. Itu gak gampang. Satu naskah itu bisa. Satu hari ya. Satu hari. Kak. Buru. Kecuali. Memang naskah kita itu sangat simpel. Itu baru kita. Papolong jadi satu hari. Gitu. Nah. Pembuat naskah. Ini katanya gak. Gak. Apa. Satu hari bisa satu hari ya. Nah. Pembuat naskahnya sendiri kan. Mahmali ya katanya. Nah. Itu. Untuk menemukan. Naskah yang. Yang bermacam-macam. Karakter. Yang ada. Di dalamnya itu. Gitu ya. Inspirasinya gimana. Eh. Inspirasinya. Datang dari. Eh. Apa ya. Dari. Eh. Pengalaman pribadi. Kebanyakan sih. Pengalaman pribadi. Curhat ya. Eh. Jangan gitu dong. Curhat yang divisualisikan. Iya ya. Kasih ya Naku. Tapi. Tapi itu inspirasi yang paling. Jadi biar bisa. Pengalaman pribadi. Terus. Pengalaman sehari-hari. Yang kadang aku juga. Juga lihat di. Orang-orang sekitar. Oke. Terus. Dari ceramah-ceramah. Kiai Mosley Adnan. Oke. Jadi. Aku kan suka. Suka nonton. Ceramah-ceramah beliau. Jadi. Kalau beliau. Menceritakan. Tentang. Apa gitu. Apa. Pasti aku ambil. Ambil poinnya. Misalkan. Berpuasa ini begini. 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 Nah. Itu. Aku ambil poinnya. Terus. Nanti aku buat naskah. Dimodifikasi. Biar lucu. Seperti itu. Eh. Macem-macem. Terus. Kalau boleh tahu nih. Boleh. Boleh. Oh begitu. Belum. Belum. Sabar. 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 Sabar ya hatinya. Kejar tayang sih. Sebentar lagi. Ketemu sama hari. Siap. Siap senior. Nggak. Apa namanya. Kru yang ada. Total. Ada berapa sekarang. Mulai dari kameramen. Termasuk. Talon. Talon dulu berapa. Talon itu. Ada. Ada. Boiri. Ada. Hatun. Maliyah. Madawi. Suroto. Terus. Tohe. Ada tujuh. Ada tujuh. Ada tujuh. Itu yang in frame ya. In frame. Terus yang di out frame. Yang di. Kalau yang kameramen. Kayak sutradara itu. Ada tiga. Jadi tujuh. Sembilan. Sama prosesnya. Sampai proses editing itu. Sepuluh. Sepuluh. Berarti sudah ada. Tiga. Tujuh belas ya, Maya. Tujuh belas orang. Huh. Banyak banget. Kumpirnya kan tujuh. Kameramen. Sudah darah. Editor. Sepuluh. Oh. Oh. Marah. Spaket. Terpanggung. Ya. Sudah. 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 Sudah rencana ya. Sudah. 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 mungkin ada pesan-pesan nih Mak buat warga Madura ya khususnya apa umumnya youtuber-youtuber yang ada sekarang terutama youtuber Madura itu harus seperti apa sih kalau murdurku kembali yang seperti yang tadi jangan asal upload kalau enggak ada pesan moral di dalamnya karena kita nggak tahu kita ditonton oleh siapa-siapa aja bahkan kalau maktapa ya bukan-bukan sombong loh ya tapi menyembuhkan diri ini hanya menyembuhkan diri jadi maktapa itu peminatnya tidak hanya di Madura atau di luar Madura tapi masuk ke luar negeri yang paling banyak itu Malaysia sama ada ku ya Malaysia sama Tenggara itu paling banyak Korea itu ada-ada juga pemiratnya jadi kalau bisa bagaimana Bagaimana bikin-bikin konten itu yang apa ya yang bisa mengangkat Madura dari dari sisi adatnya dari sisi sopan santunnya gitu karena kebanyakan gini eh kenapa saya sangat miris gitu ketika ada youtuber yang mungkin bisa bisa dibilang baru terus soan apa ya karena pengen viral kan apa-apa yang berbau carok pasti orang-orang tertarik ya kan ya Madura kan dikenal dengan carok Madura dikenal dengan carok tiba-tiba asal-asal-asalan bikin bikin video tentang carok yang bahkan dia enggak tahu sejarahnya carok jadi asal ada kekerasan zaman dibilang carok padahal carok itu ada aturannya betul-betul ada aturannya jadi ada orang berkelahi yang penting yang penting udah bacok-bacokan itu dibilang carok padahal carok itu ada ada sopan santunnya seperti seperti misal orang carok zaman dulu itu pasti izin dulu ke orang tua ke kedua belah di hati-hati pasti izin dulu dan eh apa ya beberapa aturan didalamnya yang mesti yang mesti diketahui oleh para youtuber Madura khususnya jadi kalau kita terlalu ngangkat kekerasan yang kita enggak tahu didalamnya seperti apa sejarahnya seperti apa jangan janganlah karena karena Madura ini terlalu terlalu dianggap keras dan kasar iya nah adanya maktapai itu pengen-pengen apa yang menghapus itu jadi orang Madura itu enggak keras orang Madura itu enggak kasar orang Madura itu lucu-lucu dan religius kayak Malia gambarannya jadi menurut maktapai jangan-jangan sembarangan bikin konten karena yang kita bawa itu Madura yang kita bawa Madura tidak hanya milik orang Pamakasam tidak hanya milik orang Bangkalan tidak hanya milik orang semeneb tidak hanya milik orang sampang tapi milik kita bersama bagaimana caranya kita mengharungkan Madura dengan adat-adatnya yang yang tentunya banget banyak menginspirasi orang-orang Madura mantap tangan dulu nah aku dari ya Allah dari makmalia sudah dari Hatun untuk pesan-pesannya untuk YouTuber kan pasti beda-beda pendapatlah nah menurut Hatun sendiri nih gimana nih calon-calon makmum oke kalau dari saya untuk untuk saya untuk para youtuber pemula tentunya ya tidak hanya pemula mungkin sama yang sudah pro juga ya terutama youtuber Madura saya lebih ke perempuan Madura oke kerempuan Madura itu tidak harus terlihat cantik di depan tapi yaitu harus juga punya kreativitas dan karya karya untuk memanjukan Madura kan kalau apa ya perempuan Madura itu dikenal dengan katanya idiot apa 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 itu namanya gaptek gaptek deso gitu ya deso-deso tapi disitu itu kita bisa membuktikan kalau perempuan Madura itu khususnya yang di desa juga berkarya ya seperti saya sendiri saya juga orang desa nggak tahu apa-apa nggak tahu acting tiba-tiba masuk di makapai langsung langsung di take gambar tanpa harus casting sama tadi ya udah jadi sekarang akhirnya dari pengeraman itu kamu terbentuk gitu ya jadi apa ya kita tidak harus cantik kita tidak harus pintar kita tidak harus serba apa-apa kita harus apa ya perfect gitu ya yang penting niat ingin ingin memberi manfaat untuk orang lain itu 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 sudah poin pertama iya mak ini karena emak sudah diburu waktu untuk syuting ya ntar lagi ya jadi udah apa namanya mungkin yang terakhir apa-apa ajakan nah ya ajakan untuk anak-anak muda Madura khususnya ya kok Mak bisa membaca pikiran saya Umm iya aku memang orangnya saktik 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 sangat saktik cukupi sih apa ya enggak cuman kita lebih ke alat-alat jadi kalau kalau kita dapat ini dapat hasil dari situ ya kempulih setelah itu baru beli di alat-alat kalau dibilang cukup sih cukup nggak cukup gitu karena kita kan baru satu tahun oke baru satu tahun dan baru proses jadi masih masih banyak hutang yang harus kita banyak nah kembali ke ajakannya gimana nih untuk teman-teman Madura khususnya anak-anak muda ayolah apapun yang ada di pikiran kalian kreativitas apapun bakat kalian Ayo dieksplor baik itu nanti memakai YouTube Instagram Facebook terserah aduh tak fokus rila terserah ya pakai pakai media apa aja yang menghasilkan yang menghasilkan dan bisa memberi memberi pelajaran baik untuk untuk kita petik bersama karena anak Indonesia sekarang butuh butuh pendidikan enggak hanya di sekolahan tapi mereka sekarang sudah memakai sudah pakai gadget semua bahkan anak umur empat tahun saja sudah tiktokan gitu ya kalau dia tiktokan enggak buruk tiktok itu enggak buruk bahkan banyak-banyak ya memang banyak yang negatif banyak yang positif juga nah kita kita yang harus pintar-pintar memilih seperti apa tontonan kita nah terus untuk yang ingin jadi youtuber gitu yang ingin jadi youtuber eh saya pesan jangan terlalu fokus ke materi dulu karena youtuber a para Hai para apa ya para youtuber-youtuber awal itu pemula itu kan mindsetnya gini awalnya itu gini mindsetnya tuh nyaman di youtuber salah bisa alako biadabui eneng Roma bisa deh entah itu nanti kontennya kontennya berbentuk vlog apa berbentuk apa beauty vlogger apa 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 gimana gitu itu itu mikirnya pasti kalau jadi youtuber itu simple dan enggak banyak memakan tenaga enggak perlu keluar rumah Kakak kadang mikir gitu enggak enggak seperti itu banyak upaya-upaya yang yang justru tidak tidak kita pikirkan sebelum itu kita terjun ke dunia YouTube kita itu harus bener-bener mateng konten kita fokus kemana gitu konten kita fokus kemana kalau di di dakwah komedi ya kita harus berani terjun ke lapangan panas-panasan apa segala macam kalau memang kontennya di dalam rumah beauty vlogger atau makan-makan mukbang itu bisa dilakukan di rumah itu tetap kita kita memerlukan biaya produksi jelas semuanya pasti membutuhkan biaya produksi terus alat-alat jadi jangan langsung kita tuh youtuber pasti Eka shoki enggak kita harus harus menikmati prosesnya dunia maktapai itu bukanlah langsung kita dapat endorse dapat langsung terkenal apa segala enggak gitu harus bersakit-sakit kita harus yang penting berkarya dulu bekerja dulu gitu ya yang penting berkarya dimakan orang anak kau geluk buruk iya betul-betul jadi jangan terlalu ke situ dulu yang penting kita kita bisa diterima dulu sama masyarakat karya-karya Oke siap yang belum tahu maktapai ini Oh ya buat yang belum tahu maktapai jadi merahkan aja orang yang enggak tahu lebih lebih jangan lupa subscribe matapai YouTube matapai terus Instagramnya juga matapai Facebooknya juga matapai production jangan lupa subscribe like comment share pacau jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh sampai mantar selama tetunya akhirnya Amin 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 Oke segitu dulu bincang-bincang kita kali ini bersama personel maktapai sampai jumpa ya siap-siap kapan-kapan kita bisa datang lagi lagi iyalah neng tenang siap sampai jumpa di Madurai Yod selanjutnya Assalamualaikum